Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kito Sehat. Masih bersama saya Randy Supriyadi, kita masih membahas mengenai penyakit stroke. Sebelum itu, untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi, bisa langsung di Instagram kita, di etefirbongkulu, di postingan terbaru Dokter Kito. Masih bersama Dr. Junya dan juga Dr. Wenti, kita masih membahas mengenai penyakit stroke ini tadi. Nah dok, kalau kita berbicara harapan sembuh, Dr. Wenti, ada harapan nggak sih dok buat sembuh secara total untuk penyakit stroke ini? Oke, jadi harapan untuk sembuh itu tentu ada ya, tapi kebalik lagi, tergantung dari tingkat keparahan stroke-nya. Nah, area yang terkena itu seberapa parah dan kecepatan dan ketepatan penanganannya. Jadi, utamanya di stroke itu penanganannya adalah berpacu dalam waktu. Semakin cepat diketahui, semakin cepat diatasi, maka semakin baik untuk kesembuhannya. Untuk sembuh total bisa, kan gejala sisanya juga banyak ya. Ada yang bisa sembuh total, ada yang berapa puluh persen, sembilan puluh, mungkin lapan puluh, tergantung tingkatan keparahan. Dan juga bagaimana cara penanganannya dok ya, selama penyakit tersebut ada dalam tubuh kita. Akan bahas lebih lengkap lagi mungkin Dr. Junya, boleh dokter? Oke, kita lanjut sedikit lagi, ini slide terakhir ya. Oke, nah untuk diketahui juga untuk pemirsa di rumah penyakit stroke, terutama yang sudah berat. Biasanya penanganannya nanti akan kerjasama antar berbagai ilmu pengetahuan dokter spesialisasi ya. Maksudnya, karena biasanya itu multifaktor ya. Oke, ini tanda dari gejala stroke. Pertama, mati rasa. Lemah, lumpuh pada wajah, lengan, atau kaki pada sisi tubuh. Baik satu sisi tubuh maupun kedua sisi tubuh. Nanti itu tergantung lokasinya lagi. Kemudian bisa menyebabkan gangguan visual. Misalnya sumbat di bagian otak yang mengatur penglihatan. Setelah itu gangguan bicara. Nanti gangguan bicara kalau kita bahas teorinya satu persatu ada banyak. Bicaranya apakah bisa dia ngomong tapi tidak bisa paham. Atau bisa paham, tidak bisa ngomong. Atau kedua-duanya begitu. Nanti ada jenis-jenisnya tergantung lokasi sumbatannya. Setelah itu tersandung ketika berjalan. Ini bukan berarti tersandung stroke, langsung bilang stroke ya. Tapi kegiatan tersandung yang berulang-ulang. Berarti koordinasi keseimbangannya terganggu. Atau fungsi motorik kakinya tidak sesuai seperti yang diharapkan lagi. Jadi resiko tersandungnya lebih tinggi dibandingkan yang tanpa ada faktor resiko. Kemudian tiba-tiba pingsan tanpa ada faktor tertentu. Bisa juga terjadi pada pasien yang mengalami stroke. Paling parahnya langsung koma. Tergantung nanti di bagian mana dan seberapa parah. Nah ini segera KRS mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh dokter Wenti. Ini apa aja gejala yang kita alami yang mengharuskan kita, oh aku perlu segera ke rumah sakit. Ini senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuhnya melemah tiba-tiba, ranya bicara pelok, kemudian kebas dan baal, rabun pandangan satu mata kabur, dan terjadinya tiba-tiba. Atau sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nanti mungkin lebih detail akan dijelaskan oleh dokter Wenti di diagnosi. Kan yang paling sering terjadi di masyarakat, pandangan penyakit stroke ini awalnya itu darah tinggi. Ketika darah tinggi itu membuat shock atau pingsan, itu kan sering orang-orang lansia itu tiba-tiba stroke. Itu bagaimana sih penjelasannya dok? Oke, tiba-tibanya stroke karena darah tingginya tadi ya. Jadi tadi kan udah disinggung ya di depan ya, penyebabnya itu bisa karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi kayak tadi ya, selang dan keran air. Jadi kalau darah tinggi itu kan aliran darahnya itu kencang tuh. Nah ketika dia kencang, bisa aja plak-plak di kiri kanannya itu kesenggol jatuh, akhirnya si plak itu menyumbat. Nah ketika terjadi sumbatan, itulah terjadi stroke. Atau juga bisa saking kencangnya si aliran darah tadi, bisa memecah dari pembuluh darah itu. Pas pecah dia jadinya stroke. Berarti itu dok ya penyebabnya ketika darah tinggi yang menyebabkan shock tadi dok, bahkan sampai pingsan itu dok ya? Itu darah tinggi yang tidak terkontrol ya. Jadi kalau darah tinggi yang terkontrol, insya Allah dia akan stabil alirannya. Makanya fungsi dari obat darah tinggi itu adalah mengatur kestabilan si tensi atau darah seseorang, tekanan darah seseorang. Untuk diagnosa, jadi kan kalau kita sebagai dokter, pasti kita tanyakan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesanya bisa kita wawancarai pasien ataupun keluarganya ya, karena ada beberapa pasien yang tidak sadar, ataupun tidak bisa lagi kita tanyai ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah ya, head to toe. Nah lalu pemeriksaan penunjang ini untuk akurasinya, untuk lebih memastikannya, bisa dengan CT scan ataupun MRI, untuk membedakan juga jenis setruknya. Lalu bisa juga pemeriksaan EKG, darah lengkap, kimia darah, dan lain-lainnya. Jadi untuk diagnosa ini hanya sekedar cukup tahu saja ya, karena spesifiknya akan dilakukan di fast test tingkat lanjut, dan di supervisi sama dokter spesialis ya. Oke, nah tata laksananya, jadi terapi yang diberikan itu kembali lagi, tergantung jenisnya. Kalau sumbatan, kita atasi sumbatannya. Kalau pembuluh daerahnya yang pecah, kita atasi di sana juga. Dan berdasarkan waktu terapinya, itu ada terapi pada fase akut, kemudian terapi pencegahan sekunder atau rehabilitasi, menangani gejala sisanya ya. Nah, jadi sebenarnya prinsip utama tata laksananya itu adalah masalah kecepatan waktu penanganan. Itu yang paling penting ya. Semakin cepat diketahui, semakin cepat penanganannya. Jadi, sangat mempengaruhi besarnya kerusakan yang akan terjadi. Jadi, waktu untuk penanganan struk, penting untuk menentukan juga jenis terapi yang tepat untuk pasien. Seperti itu. Nah, jadi tadi kan sudah disinggung ya. Jadi bagaimana nih, biar tepat, biar cepat gitu kan. Disinggung dokter Junia tadi tentang segera ke rumah sakit. Nah, kalau versi luar negerinya itu fast ya. Kalau versi Indonesia dari Kemenkes, ada namanya jargon segera ke rumah sakit apa. Tadi sudah dijelaskan ya. Senyumnya, pertama kita harus tahu nih, gejala dari struk itu, senyumnya yang tidak simetris. Jadi, kayak sebelah. Kalau senyum tuh, ada yang satu naik, ada yang satu tidak. Seperti itu ya. Lalu gerakannya, gerakannya tiba-tiba lumpuh. Atau tiba-tiba melemah satu badan. Misalnya, kemudian rah, bicaranya pelo. Lalu ke kebas, kebas pada tangan atau kesemutan sepadu tubuh. R, rabun. Tiba-tiba penglihatannya rabun. Tidak bisa melihat, tiba-tiba kabur. Kemudian sakit kepala hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kalau ada satu, dua, ataupun tiga gejala, bisa langsung ke vaskes ya. Untuk langsung deteksi. Kenapa? Karena prinsip utamanya tadi ini. Kita harus mengejal golden period. Atau masa emas penanganan struk tadi. Jadi, kalau masa emasnya itu, golden periodnya itu adalah kurang dari 4,5 jam. Nah, jadikan kalau dilihat di sini ya. Dari pertama dugaan itu, sampai ke rumah sakit itu harus kurang dari 2 jam. Berarti penanganan waktu itu harus cepat. Benar sekali. Kita akan bahas lagi dok ya, penangannya harus cepat dan juga butuh waktu yang gesit mengenai pengobatannya. Untuk kita pemirsa di rumah, kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai penyakit struk ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di dokter kita.